Makanya saya enggak sepakat kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Ini lumayan kita, Pak Bujang. Terus kita, Pak. Demi Allah, Pak Prabowo, kami yang mendukung Bapak. Jalan surga bagi kami akan sangat terbuka. Manakala Bapak bisa membawa bangsa ini kepada kejahteraan dan kemakmuran. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina mulana, muhammad ibn abdillah, wala hala wala kuwata illa billah amma ba'd. Yang terhormat, Bapak Haji Prabowo Subianto, Presiden terpilih 2024. Ramadan tahun lalu, kita di sini berkumpul, mentasbihkan Pak Prabowo sebagai calon presiden, dan hari ini Ramadan menjadi saksi kantor DPP PAN, tempat pertama yang dikunjungi Pak Prabowo setelah resmi oleh KPU. Kita semuanya bisa belajar dari Pak Prabowo bahwa sukses itu melalui banyak proses, bukan banyak protes. Semoga Pak Prabowo sehat dan panjang umur. Ketua Umum PAN, Papi yang sangat kita cintai, tepuk tangan untuk Papi Zulkifli Hasan. Setelah 2014, 2019, akhirnya 2024, PAN ikut merayakan kemenangan. Terima kasih Pak Prabowo atas undangannya. Kalau Pak Prabowo telpon, saya agak senang, tanpa ada sidang isbat, THR saya sudah nampak. Tokoh-tokoh senior, Bapak Hatta Rajasa, dan Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, 18 menit menjelang buka puasa. Alhamdulillah, pas, karena Pak Prabowo 08, pas 18 menit. Untungnya 16 menit. Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah SWT menyapa, umatnya untuk berpuasa, itu dengan kalimat, wahai orang beriman, bukan wahai orang Islam. Kita bisa melihat, Al-Baqarah 183, Ya ayuhalladina amanu kutiba alaikumusiam. Wahai orang-orang yang beriman, kewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Pertanyaan sederhananya, kenapa puasa diperintahkan oleh Allah, untuk orang beriman, bukan untuk orang Islam. Jawaban sederhananya adalah, ketika seseorang mentasbihkan dirinya sebagai Muslim, itu belum tentu mu'min. Tetapi ketika seorang itu mu'min, sudah barang tentu dia menjadi seorang Muslim. Maka ketika seseorang dikatakan Islam, cukup dengan kalimat, Al-Islam, antashada, bi'annallah ta'ala, meyakini bahwa Allah itu sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai utusan, bla 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 dan seterusnya. Maka, karakteristik seorang Muslim itu bahkan bisa dilihat dari identitas dohirnya. Kayak Papi Zul Kivli, pakai baju takwa, kemudian pakai peci. Semua orang mengatakan ini Muslim. Dan kehebatan Papi Zul ini satu, kalau subuhan, pecinya mesti penuh dengan uang. Karena diberikan kepada imam masjid, kepada penjaga masjid, kepada orang yang di jalan. Itulah bedanya Papi Zul dengan kita. Kalau Papi Zul, pecinya seperti dompet, kalau kita dompetnya seperti peci. Enak. Hanya dari karakter Muslim, dilihat dari pakaiannya. Ibu-ibu pakai pakaian Muslimah, Anda dikatakan Islam, hanya melihat pakaiannya. Makanya kemudian, orang Indonesia banyak gagal paham, ketika harus membedakan, mana budaya, mana agama. Contoh, peci. Peci ini, bukan agama, tapi budaya. Maka namanya songkok nasional, bukan songkok Islam. Maka orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu, orang Buddha, itu juga berat menggunakan peci. Itulah alasan kenapa saya menggunakan belangkon. Karena Muslim tidak harus berpeci, tapi juga boleh pakai belangkon. Ini kalau saya di Arab, belangkon saya ini masyur. Orang Arab tanya sama saya, Mahada ini apa? Saya bingung, belangkon itu bahasa Arabnya apa? Saya jawab, Hada belangkon. Orang Arab tanya lagi, Mau bahwa belangkon? Belangkon itu apa? Saya jawab, Ina uroksi, Wada indas. Wada kepala. Ini viral. Nah, demikian juga kita melihat identitas KTP usumpamanya. Nama Yandri, agama Islam. Orang percaya bahwa Pak Yandri orang Islam hanya dilihat dari KTP-nya saja. Makanya yang KTP-nya Islam saya doakan masuk surga. KTP-nya. Maka dulu Bapak Haji Prabowo zaman mendagrinya Pak Cahyokumolo, ketika saya fokus kepada persoalan moderasi beragama, saat itu ada usulan Pak. kolom agama dalam KTP dihapus saja. Karena dianggap ini diskriminasi. Waktu itu Pak Cahyokumolo nanya sama saya, Gus Sinta setuju enggak? Saya jawab, enggak setuju. Karena bagi saya ini kebanggaan identitas. Ada negara yang tidak mencantumkan kolom agamanya, boleh dicantumkan, boleh tidak, itu Italia, Pak. Kenapa Italia boleh tidak mencantumkan? Banyak orang Italia tidak mencantumkan kolom agama dalam KTP-nya. Karena terkait dengan prosentase sepersepuluhan. 10% derma untuk gereja. Orang Itali yang agamanya Katolik, setiap gajian itu langsung dipotong 10%. Makanya kenapa? Orang Itali banyak yang tidak mencantumkan kolom agama dalam KTP. Sementara di Indonesia, ini menjadi sebuah identitas yang wajib kita syukuri. Orang Kristen bangga dong dengan KTP-nya Kristen. Orang Islam sama. Makanya saya tidak sepakat kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Ini lumayan kita, Pak. Bujang terus kita, Pak. Raja toh ini. Nah, bagaimana kemudian karakteristik seorang mu'min? Ternyata mu'min tidak bisa dilihat dari karakter dohirnya. Apakah orang mu'min itu yang berjenggot? Jenggot itu hukumnya sunnah, Pak. Tidak wajib. Kalau kumis itu sunnahnya dikerok. Dikerok. Tapi tidak wajib. Sunnahnya dipotong, dicukur, dikerok. Kalau kayak bapak ini, enggak apa-apa pakai kumis, enggak apa-apa, Pak. Kalau ibu-ibu punya suami berkumis, pertahankan. Fik dia lili, bukan buaya. Apakah orang mu'min itu yang pakai sarung? Sarung juga identitas bangsa. Bangsa Indonesia. Makanya kayak jubah sendiri itu, itu membuat ada khilafah. Apakah khilafiah? Apakah jubah itu sunnah atau budaya? Karena budaya jubah itu sudah dikenal sejak sebelum Nabi lahir. Orang Arab sudah menggunakan jubah. Artinya itu budayanya orang Arab. Dikatakan sunnah karena Nabi juga gemar menggunakan jubah. Pertanyaan saya, apakah orang Indonesia harus menggunakan jubah kayak Nabi? Jawabannya enggak. Kayak Pak Eko Patria, om pahamannya. Narik becak pakai jubah. Kan malah bahaya, Pak. Maka, karakter orang beriman bisa kita lihat di dalam surat Al-Anfal ayat 2. Apa ciri-ciri orang beriman? Innamal mu'minuna ladhina idha dhukirallah wajilat kulubuhum. Wa idha tulias alaihim ayatu zadathum imanan wa ala robhim yata wakalun. Minimal ada tiga, Pak, karakter orang beriman itu. Yang pertama, idha dhukirallah wajilat kulubuhum. Ketika disebutkan nama Allah, bergetarlah hatinya. Itulah alasan kenapa semua pemimpin ketika dia disumpah, pasti menggunakan kalimat demi Allah. Besok kita akan melihat prosesi bagaimana Bapak Prabowo ketika dilantik menjadi seorang presiden, beliau akan mengambil sumpah dengan kalimat demi Allah. Saya bersumpah, memenuhi kewajiban sebagai presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Itulah kenapa Umar bin Khotob, Abu Bakar, ketika dilantik menjadi seorang khalifah, dia mengatakan, inna lilahi wa inna ilaihi roji'un. Demi Allah, Pak Prabowo, kami yang mendukung Bapak, jalan surga bagi kami akan sangat terbuka. Manakala Bapak bisa membawa bangsa ini kepada kejahteraan dan kemakmuran. Satu kalimat yang terus saya ingat ketika Pak Prabowo datang di pondok saya, setelah dari DPP PAN. Apa tujuan Bapak untuk menjadi seorang presiden? Beliau menyampaikan, Gus, saya ingin mengembalikan hak-hak bangsa Indonesia. Saya ingin mengembalikan hak rakyat Indonesia, sehingga bangsa ini bisa tersenyum, sehingga rakyat ini bisa tersenyum. Demi Allah, Gus. Kalau rakyat Indonesia sudah bisa tersenyum dengan kembali hak-haknya, saya ingin mati dalam keadaan tersenyum. Itu kalimat Bapak Prabowo Subianto. Sehingga bagi kami, bangsa Indonesia punya harapan. Ketika kami mendukung, dan Bapak menjadi presiden yang luar biasa untuk bangsa ini, pintu surga kami terbuka melalui kepemimpinan Bapak Prabowo. Itulah kenapa kalimat sumpah di atas undang-undang. Demi Allah, baru kemudian menjalankan undang-undang dasar 1945. Karena ciri orang beriman adalah, Ketika disebutkan nama Allah, bergetarlah hatinya. Kemudian yang kedua ciri orang beriman. Ketika ditunjukkan tanda-tanda kebesarannya, maka pertambahalah imannya. Bagi orang kaya, Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya dengan menghadirkan orang miskin. Bagaimana orang kaya kemudian mampu menolong orang miskin. Bagi mereka yang kuat, Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya dengan mereka yang lemah. Sehingga dengan kekuatannya, dia mampu menolong orang yang lemah. Sebagai seorang pejabat, Allah tunjukkan tanda-tanda kebesarannya dengan rakyat yang menderita. Maka disitu kemudian Nabi mengatakan, Wallah fi awni al-abdi maka nal-abdu fi awni akhi. Demi Allah, Allah akan menolong hambanya. Manakala sang hamba mau menolong saudaranya. Sehingga mohon maaf, Bapak-Bapak. Anda yang terpilih menjadi calak, menjadi DPR, dan lain sebagainya. Perlu saya sampaikan. Tanggung jawab Anda tidak hanya kepada rakyat, Pak. Makanya kemarin saya sindir. Saya bilang, saya itu sekarang kalau buka puasa, dikasih es teh manis. Gulanya tidak pernah saya aduk. Kenapa? Supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal, sudah biasa. Kayak mulutnya calak. Allah mengingatkan kita. Bagaimana orang miskin itu menjadi tanggung jawab negara. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya kenapa? Kemarin saya bilang, saya itu jualan programnya Pak Prabowo, gampang Pak. Soal makan gratis, apalagi saya NO Pak, yang identif dengan makanan gratis. Ketika Nabi Ibrahim membangun Kaabah bersama Ismail, Kaabah selesai. Allah datang kepada Ibrahim. Apa kata Allah kepada Ibrahim? Ya Ibrahim, wahai kekasihku Ibrahim, Lukmatan Fibad Nijaib. Satu suap nasi di perutnya orang miskin. Khairun indi. Itu lebih baik bagiku kata Allah. Min binail Kaabah. Daripada membangun Kaabah. Kaabah yang begitu fenomenal Pak. Derajatnya menurut Allah. Itu lebih baik bagi Allah ketika kita menyantuni orang miskin. Ketika kita menolong orang miskin. Dan ini tugas negara Pak. Dan ini menjadi program prioritas bagi Pak Prabowo. Sehingga sering saya sampaikan, orang kaya itu dikatakan Al-hina man-kona wal-fakir man-toma. Orang kaya itu adalah orang yang merasa cukup, sementara orang fakir itu adalah orang yang toma. Salon-salon anggota DPR PAN ingat ya. Toma, toma itu hurufnya ada tiga Pak. Toma, memain. Bentuk tiga-tiganya gak ada yang bagus Pak. Toma, bokongnya besar, badannya kecil. Mem kepalanya besar, kakinya kecil. Yang paling celaka, ain Pak. Mulutnya besar, perutnya gede Pak. Hati-hati Pak. Makanya saya bilang, ideanya pemimpin itu ya harus kaya dulu baru jadi pemimpin. Bukan jadi pemimpin, baru kaya. Orang yang sudah selesai dengan urusan pribadinya, itu baru ideal untuk menjadi pemimpin. Contoh kecilnya, saya bilang, dulu ketika saya bangun pondok, warga tanya, istri saya tanya sama saya begini. Beb. Kalau saya manggil istri ya tergantung suasana hati lah. Kadang-kadang juga saya kan. Saya Tony, Roji. Abah bangun mejid dulu apa rumah dulu? Saya jawab, saya membangun rumah dulu. Loh, kenapa bukan mejid dulu, Pak? Saya bilang, kalau saya membangun mejid baru membangun rumah, itu akan jadi fitnah. Begitu mejid jadi, saya membangun rumah. Orang akan mengatakan, Lumrah, Miftah bisa membangun rumah, dapat sisa semen dari mesjid. Makanya Nabi itu jadi sodagar kaya. Beliau menjadi direktur utama perusahaan ekspedisinya Siti Khotijah. Makanya begitu menikah, mas kawainya berapa? 20 ekor unta. Satu unta 50 juta. Berarti mas kawain kanjik Nabi, satu miliar. Sekarang latah. Dimana-mana mas kawain seperangkat alat sholat. Maka apa? Khairun indi min binail ka'bah. Itu lebih baik bagiku kata Allah daripada membangun ka'bah. Kemudian ciri orang yang beriman. Yang ketiga adalah, Wa'ala robbihim yatawakalun. Atas semua ikhtiar yang sudah kita lakukan. Ketika Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk melawan Fir'on. Ini kalau pakai nalar Pak. Nggak pakai iman. Nggak laku Pak. Musa itu anak angkatnya Fir'on. Ibunya Musa melahirkan Fir'on. Itu mau dibunuh sama Fir'on. Karena laki-laki. Kemudian ibunya Musa menghanyutkan bayi Musa ke sungai. Dia berhenti di belakang kerajaan Fir'on. Ditemu sama istrinya Fir'on namanya Siti Asyah. Dibawa pulang. Kemudian Fir'on bertanya, Itu siapa? Bayi. Laki-laki perempuan. Laki-laki bunuh kata Fir'on. Tapi apa kata istri Fir'on? Jangan kamu bunuh Mas. Dinego sama Siti Asyah. Ini bayinya datang sendiri. Sementara bayi yang harus kamu bunuh itu bayi yang kamu cari. Jangan kamu bunuh Mas. Ngelalah Pak. Fir'on manut. Maka sejarah mencatat. Sejak saat itu laki-laki kalah sama istri Pak. Itulah kenapa saya benci sama Fir'on Pak. Ketika dewasa, Allah sampaikan kepada Fir'on, Fir'on kamu musuhi Bapak angkatmu. Kenapa? Dia ngaku Tuhan. Kalau pakai ini Pak, enggak masuk. Kenapa? Fir'on Raja punya banyak kuasa, punya banyak pasukan. Tapi Fir'on kemudian mengatakan, kalau ini perintah Tuhan saya lakukan. Begitu perang pertanyaan saya, Musa menang apa kalah? Kalah Pak. Buktinya Musa lari. Begitu Musa lari ketemu dengan lautan, dia berada pada pandangan Fir'on. Lari masuk lautan, kembali dihajar sama Fir'on. Apa yang membedakan mereka berdua? Bedanya satu Pak. Sehebat depannya Fir'on, merasa dirinya adalah Tuhan. Sementara selemalamanya Musa, di dalam hatinya ada Tuhan. Sehingga kemudian mereka, apa yang terjadi? Allah memberikan pertolongan kepada Musa, dengan memenangkan Musa, dengan jalan lautan yang terbelah menjadi jalan. Hari ini mohon maaf, ketika banyak orang insecure dengan bangsa Indonesia, orang lupa bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beriman. Untuk itu, mari kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Bapak Prabowo Subianto bisa membawa bangsa ini ke arah bangsa yang badatun toibatun warabbun hufur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ala Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, terima kasih kami. Pujian kami hanya untukmu, ya Allah. Atas semua karuniamu, atas semua rizkimu, atas semua nikmatmu, ya Allah. Wabil khusus, dengan telah berlangsungnya pemilihan presiden dengan nyaman dan damai, ya Allah. Terima kasih kami kepadamu yang tak terhingga, ya Allah. Dengan kau berikan nikmat kepada pasangan yang kami usung, Bapak Prabowo dan Gibran. Menjadi presiden terpilih di kontestasi Pilipres 2024, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Tunjukkanlah kepada mereka bahwa yang benar itu benar. Dan kau memberikan kekuatan kepada mereka untuk menjalankan kebenaran itu, ya Allah. Dan tunjukkanlah kepada mereka, ya Allah, bahwa yang salah itu salah. Dan kau memberikan kekuatan kepada mereka untuk meninggalkan kesalahan itu, ya Allah. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.